Intro Good morning guys Udah balik lagi nih gue di workshop Ini hari Senin Jadi abis mandalika, kemarin kita udah balik Berapa hari gue rehat dulu dan Akhirnya mobil hari Minggu kemarin Baru aja nyampe balik ke Jakarta Nah ini hari ini sebelum kita Mau melakukan pengecekan Gue mau bersihin dulu Karena mobilnya udah super kotor ya Jadi ya mobil kita nih IP400 Ya kemarin baru aja Mencetak rekor waktu 1 menit 51 detik Di bawah bro Gerhard Waktu dibawa Davin, jangan tanya kenapa pelan Karena memang kita Ibaratnya bukan pembalap pro Tapi at least menurut gue di bawah 2 menit Udah lumayan lah ya, jadi gak malu-maluin amat Tapi nanti berikutnya gue akan latihan lagi Dan gue akan bawa mobil ini Targetnya bisa waktunya sampai ke Gerhard 151 Anyway, gue happy banget mobilnya balik Dengan selamat semuanya Tidak ada masalah, tidak ada yang kurang Ada yang rusak, brake gitu ya Jadi udah dibawa juga sama Gerhard Kemarin kita banyak dapet input dari dia Mengenai apa lagi yang bisa menjadi Dikembangin lagi lah buat kedepannya Jadi lebih bagus lagi Targetnya sih berikutnya mungkin 150 ke bawah Untuk dibawa pembalap Dan buat dibawa gue sendiri mungkin 150 Itu nanti gue adakan latihan lagi Sebelum nanti kita balik ke Mandalika Nah, habis ini Kita akan bersih-bersihin dulu Dan kita akan menuju ke salah satu Partner kita disini ya, kebetulan satu komplek Itu adalah City Storage Jadi mobil ini nih sangat-sangat Banyak barangnya ya Kalau diturunin semuanya nih Ini langsung bengkel Lumayan lagi padat ya Jadi gue gak mau bikin Di bengkel jadi terlalu padat Jadi kita akan Drop beberapa barang Untuk di Store disana dulu Abis ini kita cuci Kita lihat ya Oke sambil nunggu mobil kita dibersihin Kita menuju ke workshop satunya Jadi selain mobil gue balik Mobilnya Koko Franky juga lagi Langsung masuk ke workshop Ini yang lagi kita Mau cek juga ya Kita mau assess Ada wear and tear apa lagi partnya Karena sebelumnya sih Sebelum pergi kemana udah cek-cek Tapi kayaknya oli nanti mau diganti Karena udah cukup lama Semenjak terakhir dia diganti oli ya Terus kita akan cek lagi Apakah kampas-kampasnya masih oke Kampas kopling semua Mungkin akan kita geser Di tempatnya taruh sini dulu BRZ ini Super charge Balik lagi kemarin Untuk kita upgrade Radiatornya Ini radiator orinya itu plastik Sekarang kita pakai Menggunakan full aluminium ya Dari Grady Ini radiatornya dari Jepang Emang harus pasang Bokar bumper dulu semuanya Jadi ini udah kepasang lagi Habis ini kita akan Rapihin Blading air radiator Dan kita akan Geser tempatnya Buat taruh mobil Type R Oke mobil sekarang udah di dalam Gue mau kasih lihat ya Mobil ini nih kemarin Posisinya itu Lebih kenceng daripada mobil kita Itu kalau di bawah Franky Kemarin Dapet 155 ya Memang Karena mobil ini sendiri Rahasianya adalah Menggunakan Ethanol Mix Jadi di mobil ini Kita bilang Ini namanya Flex Fuel Tuning Selain Kita ada Sama ya 5 custom tune map yang ada di dalam Kita kasih lihat lagi Ini Di setirnya juga Dia bisa menggunakan Ultimap dari Horn Data Ya Kalau kita tahan tombol Di bawah sini ini Ya ini bisa Kasih lihat tuh Sekarang ada map 1 2 3 4 5 gitu ya Nah jadi Dengan semua settingan ini sendiri Ini memberikan Efek Power itu bisa lebih besar Daripada Standard Tapi kita mau boost levelnya Ada di berapa Nah ketika Mobil power rasanya kurang Itu bisa ditambahkan Dengan yang namanya Ethanol Ethanol ini memberikan power Lebih lagi Karena dia setara dengan oktan Mungkin 120-130 gitu ya Jadi mobil ini sendiri Bisa banget nge-push power Sampai 450 HP Di mesin Menggunakan turbo standar Dan waktu itu yang KO duluan Adalah koplingnya Makanya di upgrade nih Sekarang pakai kopling racing Dan buat balap kemarin Ini juga di mobil Sekarang sudah ada Ini ya Dia menggunakan Shifter Short shifternya dari Merk apa ya ini Gue lupa nih Ini kalau nggak salah Merknya CAE shifter ya Kalau nggak salah dari Jerman Nah CAE shifter ini sendiri Jadi tuasnya tambah panjang Sehingga shiftingnya Juga lebih pendek Dan juga Tangan kita kesetir tuh Jaraknya nggak terlalu jauh Dan di Acara kemarin Kayaknya ko Franky Menggunakan Kursi yang racing Ini kita bisa lihat ya Dari Posisi duduknya Yang sangat rendah Disini nih Posisi duduknya itu Jauh lebih rendah Makanya kalau mobil balap gitu Posisi duduknya Ngepol duduk di dalam Biar waktu kita nyetir Kanan kiri Kanan kiri itu sendiri Jadi Dia tuh lebih Megang lah gitu ya Jadi Posisi duduknya nggak ngeri Nah kalau kita lihat Ini joknya ini Kayaknya pake merek Bright ya Nah ini ditutupin Biar nggak kotor Nah satu hal yang gue kemarin Agak sayangin banget ya Waktu kita ke Mandalika itu Adalah gue sangat menyesal Tidak mengganti bahannya Pake bahan semi-slick Nah yang dimaksud bahan semi-slick Kita bisa liat nih Kayak begini nih ya Ini bahan di mobil Civic Type RFK8 ini Kalau kita liat nih Dia Tratware-nya aja Cuman 80 Dan ini ban Kalau kita bisa liat Ini ban Ini ban Kita bilang ban Apa Licin ya Jadi eh ban itu Kayak ban balon begitu loh Tapi dia masih ada alur-alurnya Kalau full-slick itu Bener-bener ban balon tuh Jadi Semuanya Hanya karet ya Nggak ada buangan air Nah yang kayak begitu Biasanya dipake buat di track doang Yang ini mungkin Masih bisa lah Sedikit-sedikit Dipake di basah Tapi memang Tidak sebagus ban street Nah kalau kalian liat nih ya Ini ban ini Dibandingkan dengan ban yang ada di Type R kita Ini adalah ban harian Yang kita pake ini Ata Neova D09 Ini jalur buangan air masih banyak ya Dan kalau kita liat Habis pulang track nih Gue agak amazed dengan Kualitas aspal yang ada di Mandalika ya Jadi dia tidak terlalu hancur nih Bahkan kita bisa liat masih lumayan bagus ya Ini sih ya Kalau sebelumnya Kalau dipake ke track itu Biasanya hancurnya luar biasa Nah tapi memang Aspalnya artinya bener-bener Gritnya tuh halus Dan tidak Ini ya Tidak terlalu menghancurkan ban Sehingga grip mobil juga Lumayan oke kemarin Tapi untuk power level segini Kemarin kita berasa memang Powernya cukup besar Dan gripnya kurang Coba gue pake ban itu Pasti gue bisa Mangkas waktu lebih bagus lagi Tapi ya ini pelajaran ya Namanya pertama kali Gak ada yang tau At least Jadi kalian kurang lebih bisa liat ya Perbedaan antara ban street Versus semi street Kayak begitulah bedanya Nah jadi mobil Selain Alat buat ngebut Menjadi sebuah Alat transportasi ya Buat orang dan barang Jadi yang pernah bilang Barang-barang bawaan lu kemarin Bawanya gimana Ya lu masukin aja ke dalem Namanya juga mobil Ada bagasi Dan jok tengahnya bisa tutup Jadi barang-barang ini kemarin Tools, oli, apa segala Semuanya bisa masuk Sekarang kita masukin yuk Ke gudangnya City Storage Barang bawaan kita tuh banyak Luar biasa Nah jadi salah satu partner kita Adalah City Storage ya Yang tempatnya kebetulan banget Deket banget sama kita Jadi memudahkan banget gue Buat storage barang-barang Yang udah nanti Gak dipake Misalnya nanti mau pake track day lagi Baru dikeluarin Nah jadi City Storage sendiri ini Adalah sebuah solusi Buat temen-temen Yang gak punya tempat Nyimpen barang di rumah Atau misalnya rumah Udah terlalu penuh Atau bisa juga kantor Yang asetnya terlalu banyak Daripada ngeribetin orang Atau harus titip-titip temen Atau saudara Lebih baik kalian bisa Simpen barang-barang kalian Di City Storage Nah jadi Tempatnya selain besar Aman, nyaman Jadi barang kalian Dikasih CCTV Pengawasan 7x24 jam Udah gitu juga Ada AC dalamnya Jadi barang kalian Gak akan rusak Karena lembab Atau terlalu basah gitu ya Nah daripada Lama-lama lagi Langsung aja yuk kita Beberes barang Plus gue akan kasih lihat Nah jadi disini Ada fasilitas liftnya juga Jadi buat kalian Barangnya Berat-berat Daripada naik tangga Ke Seleo Disini ada lift ya Jadi aman ya Buat kalian mau nyimpen-nyimpen barang Kita langsung Naik ke atas Yuk kita lihat Bagaimana tempatnya Jadi disini kalian bisa lihat ya Ini ada bagian-bagian sebelah-sebelah Juga ada yang nyimpen barang disini Kalau gemboknya sendiri Kalian bisa bawa langsung dari rumah Mau pakai yang bagaimanapun juga Jadi masing-masing punya kunci sendiri Jadi lebih aman gitu ya Kalau pakai dari sini kan Nanti takutnya ada hilang Salah-salahan Makanya lebih baik bawa kunci sendiri Sehingga barang kalian juga bisa terprotek Dan kalian sendiri yang punya kuncinya gitu Jadi gak perlu harus menunggu mereka Cari-cari kunci Ketika datang Dikasih kartu Masuk langsung ambil Dan bawa keluar lagi Masing-masing Nah ya Jadi udah beres semua Pasang Kita tinggal tutup Dikunci dan Gembol Ya Enak bong gue biarin aja di dalam ya Jadi gak usah balik lagi dia sekalian Oke jadi Kurang lebih kayak gitu ya guys Buat kalian yang gak punya Solusi buat penyimpanan barang Menurut gue ini bisa Menjadi sebuah Solusi Biar tempat kalian lebih rapi Terus di rumah juga Jadi ada ruangan Buat masuk barang-barang baru Nah jadi Mau kata bengkel Mau kata pribadi Atau kantor Semuanya diterima disini So langsung aja Mampir kebetulan Workshopnya ada deket Dalam workshop ELIKA Jadi abis Ngedrop barang sini Kalian mau mampir-mampir Untuk ngobrol sama gue Bisa ketemu gue di Workshop ELIKA Blok EH10 Nah plus hari ini Gue juga mau ngecek nih Bagian roda ya Seberapa parah sih Kerusakan yang abis dihajar-hajar Di track begitu Untuk ban baru Karena kemarin tuh Bener-bener Bannya tuh brand new Kita bisa lihat Dari sini nih guys ya Di sini nih ada semacam Tanda untuk kasih lihat Seberapa nyawanya si ban Nah dari sini kelihatan nih Kurang lebih mungkin Kemakan Berapa ya Kayaknya gak sampai Sepertiga bahkan Mungkin Seperempatnya kali ya Berkurang ya Jadi kalau tanda ini nih Sampai dia udah rata Dan kembangnya udah hilang Itu artinya dia udah abis total Tapi untuk Sebuah track Menurut gue ini Andalika memang bagus banget Jadi Menurut gue Bahan ini sendiri Masih layak banget Buat gue pakai harian Mungkin bisa nyawanya Satu tahun ke depan mah Masih aman banget Dan Yang namanya kemarin Settingan shock Abis dipakai di race track Kemarin di setnya tuh Keras banget Steve banget Jadi kalau buat dipakai di jalan Pastinya Gak enak ya Jadi mobilnya mentul-mentul Begitu Nah hari ini Kita lagi mau adjust dulu Kita mau bikin Dia punya damper Dan Settingan rebound Dan Bumpnya itu dibikin Yang enak buat harian Memang Gue belum pernah set Hariannya seenaknya seberapa Tapi Paling gak kita kasih sepertiga Dari paling full dulu Itu pasti aman gitu ya Nah bagian depan Karena mobil ini Penggerak depan Dan juga Bener-bener Nikungnya itu kan High speed ya Jadi kita bisa lihat Kalau bagian Ban itu Kemakan sampai Bagian luar begini Ini artinya Derajat camber itu Sebenernya masih bisa Ditambah lagi ya Jadi kalau derajatnya Sampai udah miring ini kan Yang Nahan bagian dia Waktu nikung itu Bagian dalam Nah tapi ini kita bisa lihat Ini sampai bagian luar juga Ikut kerabing nih Nah disini Kita bisa lihat nih Kayaknya sepertiga Kemakan ada sih ya Tapi ya Memang sebuah hal yang wajar Dan ya Solusinya tinggal kita Tuker aja dari yang belakang Tindak ke depan Untuk compensate hal ini Terus yang gue Lumayan kaget juga ya Remnya Ternyata remnya Kalau kita cek disini Dari ketebalan kampas remnya itu Dia masih 2 per 3 lah Masih ada nyawanya Jadi masih oke banget Tapi Karena ini rem balap Gue gak akan planning Untuk pakai ini buat daily ya Karena debunya itu Luar biasa kotor Jadi abis ini gue akan ganti juga Kampas remnya Kita pakai balik yang Kampas rem orinya Biar gak terlalu berisik Dan juga Debunya tidak terlalu ekstrim Sehingga gue harus cuci pelek Terus tiap hari gitu lah Nah di bagian piring remnya sendiri Ini namanya 2 piece rotor ya Jadi bagian hubnya Sama disk besinya itu Terpisah Membuat pengereman itu Lebih optimal Dan juga Lebih adem buat Coolingnya itu jadi lebih bagus gitu Hanya saja yang bagian belakang Ini masih single Tapi kedua-duanya setelah kita cek Masih luar biasa bagus Dan setelah ini semua udah beres Besok gue akan balik lagi ke pickstop Kita akan Setelah lagi sporing ya Ketinggiannya juga pasti Akan mau dirubah Lebih tinggi Karena kalau ceper begini Gue gak bisa pulang nanti ke rumah Mobil akan ditinggiin Dan juga derajat kemiringan cambera Akan diset Untuk Sait이라는 Data Jika Türkiye Ketinggian Tentang 2 0 Bermja Sahek 2 4